Halo teman-teman, kembali lagi bersama AutoCAD tips dan trik. Sekali ini kita akan belajar cara melakukan height dinding menggunakan fitur WePout. Kita buat objek rectangle dan saya akan set untuk ukuran 1500 dikali 1500. Kita gunakan pinta offset dengan offset distance-nya 100, kita klik objeknya dan klik di dalam. Kemudian saya akan buat objek sederhana, kita buat objek arch. Di sini saya akan buat pintu dengan ukuran 700. Seperti ini. Sekian kita gunakan pinta line ke bawah. Kanan 30, ke bawah lagi 100, karena ukuran dindingnya 100. Untuk objek pintu sederhana, kita copy ke sebelah kanan. Seperti ini. Nah kita ubah menjadi block, ketik block. Kemudian enter. Untuk namanya pintu. Kick point, kita klik di sini. Kemudian untuk objeknya kita seleksi objek pintunya. Kita klik OK. Ketika teman-teman memindahkan objek pintu ini ke floor plans, maka akan terlihat objek dindingnya. Dan untuk menghilangkan kita bisa menambahkan opsi WePout. Klik, double klik di objek blocknya. Kemudian klik OK. Nah di sini kita ketik WePout. Klik, enter. Kemudian saya akan gunakan dari titik sini. Kemudian ke bawah. Kanan. Ke atas. Nah seperti ini. Klik, enter. Seleks WePout-nya. Klik kanan. Kemudian draw order. Kita set into back. Nah teman-teman juga bisa memindahkan dari titik sini ke bawah lagi seperti ini. Setelah itu kita hide for WePout frame. Ketika kita ketik WePout frame. Kita set zero. Kemudian enter. Kemudian close block editor. Klik save. Dan ketika teman-teman pindahkan objeknya. Pindahkan ke pintu. Ini secara otomatis objek dindingnya akan menghilang. Oke cukup sekian untuk tips dan triks AutoCAD kali ini. Cara melakukan objek dinding menggunakan WePout. Jika teman-teman memiliki pertanyaan. Teman-teman dapat komentar di bawah video. Terima kasih telah menonton!